Di revisi PM26 tahun 2017, saya bertentang penyelenggaraan yang bukan orang. Pak Ijen memberikan paparan, dan kemudian juga Ibu Ellen memberikan paparannya, dan rekan-rekan yang ditanggapi di sini hadir, hadir para pelan dinas. Karena ini tadi malam saya dapat surat, dan Alhamdulillah sekarang gue akan... Nah ini jawabannya teman-teman ya. Jadi kita akan lihat di poin-poin yang tahu saya, ada 9 poin penting di dalam isi PM26. Dan kami memiliki badan hukumnya berbentuk kooperasi. Dan di sini ada lagi klausur menyatakan, atas nama badan hukum atau datang atas nama perorangan, BPKP dan STMKP yang sudah nama badan hukum. Tidak bisa, perorangan. Tidak bisa, perorangan. Tidak bisa, perorangan. Jadi jangan lupa, sampai rekam saya di BPJOK, karena sudah di mahasil rapat kemarin, saya ketahulah, ini, apa ini dari pusat ini? Seperti ini, bikin lagi. Ini kan hasil penghadiannya yang luar biasa, kalau saya buka salah dari PPU, dari PPU, saya pikir, apa paham ini seperti ini. Jadi tinggal pertanyaan, mendingan Pak Dedy saja yang di pusatkan, saya wakilkan, yang maaf saya bilang, tapi saya kasihin inputnya. Maaf ya ini ya, karena ini pusat seperti ini rajin sekali. Karena kami melaksanakan, karena pemerintah harus mengharuskan perubahan hukum ada petunjuk dari pemerintah, lama itu sudah tidak menjadi perorangan. Malah ditarik dengan PN26. PN26 diperlakukan ditarik sama MAP. Yang sekarang, angkatan baru rancangan lagi, ini rancangan ini, hanya untuk punya Pak. Apalagi tadi ada protes dari Terbor, belum juga selesai. Yang 9 hari ini, regulasi untuk online, belum tentu bisa dalam dalam 9 hari Pak. Kami dari dunia online, perlu disampaikan Pak. Sekali lagi, ya barusan kita banyak mendengar, masukan-masukan dari kawan-kawan yang berdasarkan konvensional, berganda dan sebagainya. Perlu menjadi catatan, bahwasannya kehadiran online, bukan menggantikan, bukan menggantikan jenis transportasi yang sudah ada. Melaikan-melaikan ini adalah sebuah bentuk alternatif.